Oke, tapi emang dari dulu penampilannya Nia memang dari dulu, dari kecil aku tomboy. Tomboy ya. Oke, ada buku nikahnya? Itu itu. Ini ada di bawah. Di bawah ya, bawa. Disuruh tadi. Soalnya ada Dinsus. Udah kayak tawanan loh. Itu ada kayak tawanan makanya bingung buat apa gitu. Oh my God. Takutnya netizen yang pikir eto ya. Iya. Banyak, banyak. Nggak percaya sih enak. Kayak mau ngurus paspor ya. Kecamatan Limoh, Kota Depok bener? Iya. Iya loh, ini bener-bener. Tolong ini jangan sampai hilang ya. Iya. Tuh. KTP apa kartu keluarga bawa nggak kira-kira nih? Repot kok, nggak usah udah. Hei, hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Kan biasanya mereka kalau habisnya gitu kan. Iya betul. Oke. Nah ini apa yang membuat kamu akhirnya mau menerima lamaran suami? Karena aku ngeliat perjuangan dia sih. Maksudnya? Perjuangan dia selama 4 tahun. Sabar gitu. Sabar kayak gimana dia mengambil hati aku gitu. Aku kan kebetulan bersahabat sama kembarannya dia kan. Enggak. Kembarannya. 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 Jadi kalau nongkrong apa-apa selalu bareng kan. Jadi... Kembarannya cowok? Cewek. Oh cewek. Oke. Jadi kembarannya itu temen nongkrong jadi dia nggak mau... Gimana historinya gimana aku bingung. Gak mau gabung kalau ada kocok aja nggak biar enak. Emang di sini boleh ngomong gitu. Jangan, jangan. Jangan yang jeruk-jeruk jangan ya. Enggak, gak jeruk. Historinya dia dulu belok gitu aja. Oh iya, iya. Nah dia nggak mau kalau sudah kembarnya maunya adik gue harus... Itu kan kakaknya kan. Oke. Adik gue pokoknya harus nikah seperti itu. Oh gitu. Tapi butuh waktu juga 4 tahun. Kalau kamu profesinya apa? Aku profesinya. Kerjaannya. PA di TVC Iklan. Oh PA. Oke 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 oke. Oke oke oke. Nah ini seberapa sering kamu gila-gila fasilitas aja ini. Oh oh. Ini dulu sesuatu inspirasi. Aduh di toilet gue buang ya. Sabar. Gak boleh marah karena dia kan emang jaga toilet di tempat pemberhentian. Oh iya betul. Nah gini dan akhirnya memutuskan dan akhirnya memutuskan menikah. Iya itu tapi butuh waktu lama sekali. 4 tahun. Dan bagaimana caranya kamu meyakinkan dia? Tahun pertama belum. Tahun kedua belum. Tahun saya mendekati dia aja aku tuh pacaran dia sama cewek 4 setiap tahun. Oke. Kebetulan aku sama keluarganya semua kenal. Oke gitu. Jadi sesabar itu kamu menunggu dia sampai akhirnya suatu saat nanti kamu harus menjadi istriku gitu ya. Dan akhirnya kamu berarti. Itu dorongan saudara-kembaranya juga sih tadi saya gak mau juga gitu. Tapi berarti mas bener-bener mencintai istri luar dalem ya. Maksudnya gak mau merubah. Kamu harus begini-harus begini. Makanya nyaman ya. Kamunya juga ya. Gak bener-bener sampai ancaman-ancaman pembunuh. Serang-serang ya. Oh banyak sekali. Tapi... Tapit...